Asik, liburan! Siapa sih yang gak suka pergi jalan-jalan liburan? Semua pasti suka! Gak kalangan selebritis, masyarakat biasa, ataupun anggota pemerintah. Kalau habis liburan, paling enak dapat oleh-oleh cindera mata dari tempat liburan. Gak jauh beda dengan para Ertong ini. Habis liburan, secara khusus, membawa oleh-oleh untuk penggemarnya. Dikasih gantungan kunci, atau kaos bergambar ciri khas negara tersebut. Bukan! Biar adil, para Ertong ini membawa oleh-oleh berupa video keseruan mereka liburan. Ya, dan biar adil, video ini mereka kasih ke infotainment. Eh, dikasih atau diminta ya? Yuni Syara dan Rafi Ahmad, pasangan yang terpaut perbedaan usia yang cukup jauh ini, walau pernah putus sambung dan diterpagosip miring soal Rafi yang playboy, tidak membuat hubungan mereka retak kembali. Pada saat Yuni ulang tahun, Rafi memberikan hadiah istimewa kepada Yuni, berupa perjalanan liburan lima hari di Jepang. Negeri bunga sakura yang memang romantis itu, membuat Yuni dan Rafi banyak menghabiskan waktu bersama dan semakin mesra. Kemesraan mereka itu diperlihatkan dalam video yang mereka rekam sendiri. Dari video itu terlihat, Yuni dan Rafi tidak pernah lepas berpelukan mesra. Mereka nampak sangat bahagia, walau pada saat liburan itu dilanda hujan. Kan hujan enak ya mbak Yuni, mas Rafi, jadi pelukan terus deh biar anget. Di tengah kabar berita Gonzales akan dikeluarkan dari tim sepak bola, keluarga Gonzales pergi berlibur ke Bali. Kebersamaan dan keceriaan saat mereka berlibur tidak lupa diabadikan oleh sang mama, Eva Gonzales. Dilihat dari video liburannya, mereka nampak sangat menikmatinya. Di halaman hotel yang luas, Christian mengajak anak laki-lakinya bermain bola. Eva mengaku mereka selalu menyempatkan berlibur ke Bali tiap tahunnya. Anaknya Amanda menyukai pantai, dan pada saat itu Amanda ingin membuat kulitnya lebih coklat. Kalau kata kerennya sih, berjemur. Wah Amanda, gak takut kebakar kulitnya tuh. Bukannya mencoklat, nanti malah jadi merah-merah. Kalau pasangan yang satu ini, hobinya berbulan madu ke luar negeri. Gak puas berbulan madu ke Amerika, Anang dan Ashanti berencana untuk berlibur ke Maldives dan Phuket, Thailand. Ketika sedang asik-asiknya menikmati bulan madunya di Amerika, Anang dan Ashanti gak mau kalah sama Yuni dan Rafi. Mereka juga gak ketinggalan mengabadikan momen indah tersebut melalui kamera pribadi mereka. Selama perjalanannya itu, Anang dan Ashanti selalu mengabadikannya. Tidak terlewat juga ketika mereka asik berbelanja. Wah, ke Amerika aja udah punya video liburan. Nanti ke Maldives atau Phuket videonya nambah dong berarti ya. Gak sabar deh untuk lihat video liburan mereka di Phuket. Ditunggu ya Mas Anang, Mbak Ashanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!